Tertib Administrasi PKK Administrasi PKK secara garis besar mencakup administrasi umum dan administrasi keuangan. Struktur organisasi dalam suatu lembaga dapat berfungsi untuk memberi kejelasan tanggung jawab. Demikian pula dapat berfungsi menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing personil dalam suatu organisasi. Sebagai mana halnya pada organisasi tim penggerak PKK secara berstruktur dan berjenjang dari pusat hingga desa dan kelurahan. Papan data yang terdiri atas Papan Data Umum PKK Papan Data Kegiatan PKK POKJAS 1, 2, 3, dan 4 di mana Papan Data Kegiatan juga merupakan bagian daripada administrasi PKK dalam mewujudkan tertib administrasi PKK di mana Papan Data ini memuat data-data hasil pendataan potensi keluarga dan masyarakat yang telah data oleh kadar dasa wiswa di setiap RT yang dikoordinasikan oleh tim penggerak PKK Desa Kelurahan dan pembinaannya secara berjenjang ke bawah melalui kelompok PKK Dusun Lingkungan, kelompok PKK RW dan RT. Dalam pengelolaan administrasi PKK ada enam buku wajib yang harus dimiliki pada Sekretariat Tim Penggerak PKK secara berjenjang. Dari Tim Penggerak PKK Pusat hingga Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan Kenam buku wajib dimaksud adalah Satu, buku daftar anggota PKK Dua, buku agenda surat masuk dan keluar Tiga, buku keuangan Empat, buku nutulen Lima, buku inventaris Dan enam, buku kegiatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Nuhilda Dara Mataseto Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai Menghimbau seluruh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan Agar benar-benar memantau pelaksanaan pendataan dasa Wisma Di lapangan sebagai sumber data awal Dalam rangka mendukung tetip administrasi PKK Sebagai langkah awal operasionalisasi SIM PKK Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Tertip administrasi menjadi salah satu kunci Dalam mendukung keberhasilan 10 program POKO PKK Mari kerja cerdas, kerja tuntas Jaya PKK! 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 Terima kasih.